Enggak apa-apa Oke teman-teman ya saat ini kita berada di desa Sidoharjo Ini kita mau ke Dusun Dawe Sama Ngapus Oke kita lanjutkan teman-teman ya Assalamualaikum Wr Wb Saat ini kita berada di desa Sidoharjo Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Kali ini teman-teman kita akan mau nge-vlog ke salah satu dusun Yang mungkin jauh ya dari perkotaan Yaitu namanya Dusun Ngapus dan Dusun Dawe Yaitu dusun terakhir dari desa Sidoharjo Yang Dusun Ngapus ini kurang lebih Kaka itu kurang lebih 30-30 kaka teman-teman ya Sedangkan Dusun Dawe itu kurang lebih agak lumayan banyak Yaitu 60-70 kaka Ini termasuk jauh teman-teman jalurnya ya Kita ini jalur ini sebenarnya tembus ke salah satu desa juga Kalau gak salah itu ikut dusun Sidoharjo Atau itu ini dusun itu yaitu Wonotopol Tapi itu jauh ya Jalurnya agak rusak Jadi kita gak belum sempat mampir ke sana teman-teman ya Saat ini kita mau mampir ke Dusun Ngapus dan Dusun Dawe Jalurnya juga sudah lumayan bagus teman-teman ya Corcoran cuman agak berlubang-lubang ya Agak berlubang-lubang Mohon maaf ini kita menggunakan dading Karena suara aslinya itu agak pecah-pecah Mungkin emiknya bermasalah Mungkin receivernya itu tidak ketangkap ya Disini aku tanya ke warga Bahwasannya ini bukit adalah bukit dawe atau bukit sigelap Jadi Dusun ini tersembunyi di belakang lereng-lereng Jauh dari keramaian Pemandangannya bagus Sunyi Cocok untuk tenangannya Relaksasi Tapi dipikir-pikir jalurnya ya Dari tadi kita masuk ke sini itu Lumayan agak jauh ya Kurang lebih ya 2-3 kg ya Dari jalur yang tembus ke Wonotopo Desa Sidoharjo itu memiliki beberapa dusun Yaitu Sri Tanjung Loning Cerdok Ngapus Dawe Entah itu Wonotopo termasuk ikut dusun Sidoharjo Atau dia berdiri sendiri Yaitunya desa tersendiri ya Kelurahan sendiri Kayaknya ikut dusun deh Karena Aku tanyakan ke warga Bahwasannya Wonotopo itu dusun ya Kelurahanannya dihuni beberapa kakak Kalau kurang salah 7-15 gitu ya Tapi kita belum kesan teman-teman ya Doakan mudah-mudahan Kita nanti Ada waktu Dan rezeki Bisa Berkunjung ke Wonotopo Kita coba sekalipun nanti jalurnya Maka ada Gak apa-apa deh Kita coba Pelan-pelan kita Berkunjung ke sana ya Ingin tahu Penasaran ini Ini teman-teman ya Ini Ngapus Kalau gak salah ini Sudah dusun ya Kalau gak salah ini Dusun ngapus teman-teman ya Nanti setelah dari dusun ngapus Kita akan ke Dusun dawe yang paling ujung Yang paling ujung dari desa sidoharjo Kalau teman-teman ingin berkunjung Atau ingin ngevlog ke Desa dawe Ataupun ngapus Teman-teman bisa masuk dari Candi roto teman-teman ya Kalau misalnya arahnya dari kendal Ada sebelah kiri Itu ada tuku Gunung payung Teman-teman ambil kiri Gunung payung Sedangkan kalau dari arah temanggung Itu ke kanan ya Setelah BRI Pasar Candi roto lurus terus Setelah BRI Baru kita ambil kanan Pokoknya ada tuku Gunung payung Suasanya ya Asri teman-teman ya Asik Untuk bersantai-santai Cuman kita datangnya Bukan pagi Sehingga di Persawahan-persawahan itu Tidak ada petani ya Kita kan siang Ini kalau enggak salah siang Teman-teman Jalurnya sudah Cocornya Sebagiannya sudah bagus Sebagian juga ada yang rusak-rusak Akibat tergerus oleh air ya Yang namanya struktur Bergunungan Kadang-kadang Tanah retak Atau tergerus Tapi memang secara Keseluruhan Bahasanya ini Rekomendasi banget Untuk di vlog teman-teman ya Untuk kita vlog Ambil gambarnya Memang bagus Masih alami Termasuk terpencil ya Ini dikategorikan terpencil Terjauh banget Dari Candi Roto Jauh banget Ayung Terus masih asri juga Dusun Dawe ini Perbatasan Dengan Kalinongko Kalau enggak salah itu Kalinongko yang udah masuk Desa Kalinongko Tapi ikut mengikuti Kecamatan Gemawang Kalau enggak salah ya Nanti ikut Kecamatan Gemawang Dan rata-rata Disini tuh Perkebunan teman-teman Banyak kebun-kebun Orang petani-petani Disini Penduduk-penduduk Disini itu Menanam Kapu Logo Yaitu Campuran obat Teman-teman Untuk jamu Kapu Logo Karena Katanya Para petani Disini Atau penduduk Disini Bawasannya Kopi itu Sangat sulit Malah justru Lebih mudah Tanaman Kapu Logo Ini adalah Dusun Dawe Tersembunyi Teman-teman Dia tuh Dareng Segelap Dan juga Bukit Dawe Namanya ada Bukit Dawe Ada juga yang ngomong Gelap Bukit Gelap Entah Nanti Tanyakan ke penduduknya Kita enggak tahu Apa sebabnya Namakan Bukit Gelap Disini Penduduknya Kurang lebih 60 kakak 60 hingga 70 kakak Teman-teman Di Dusun Dawe Lebih banyak Daripada Dusun Ngapus Yang Dusun Yang kita lewati Sebelumnya Dan disini Juga ada Curug Merak Teman-teman Disini Curug Merak Cuman Curug Tempun Lumayan Nanti Kita coba Ikutin Videonya Kita ikuti Videonya Disini Apa Bu Gawe Apa Dawe Dawe Ini Apa Ini Bu Ini 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 Apa 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 Bu Ketam Bu Ini Ini Sekilo Berapa Bu Sekarang 90 Nek Jemur Berang Tino Bu Tujuh Hari Pun Pun Anu Bu Nggak Ada Tujuh Meneh Nggak Nggak Ada Oh Ini Kapoloko Ini Pak Ini Kepala Kepala Teman Teman Tuh Dusun Dawe Sido Harjo Uh Udah Bawah Teman Dia Kesawah Sawah Kesana Ya Kalau Kesawah Kebawah Sana Masuk Kayak Perhutani Perhutani Gitu Teman Teman Ini Pohon Apa Tadi Kapologo Teman Seperti Ini Kapologo Lusun Lusun Dawe Desa Sido Harjo Kalau Ligo Bukit Apa Pak Cening Ceningi Apa Gunung Apa Gunung Dawe Tapi Gunung Gelap Curup Tapi Sampai Sono Ada Curup Ya Berarti Dulunya Ada Wisatanya Sini Ya Memang Wisata Alam Orang Besor Besor Itu Loh Yang Wisatan Orang Kota Kan Belum Tahu Bagus Api Bagus Kalau Musim Hujan Kalau Keserangan Gak Ada Air Tapi Kan Kecil Oh Baru Tahu Kalau Ada Terjun Baru Tahu Kalau Curup Sebelah Nanti Terus 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 Masuk Sono Bisa Tolong Bisa Motor Bisa Mas Ya Gose Motor Itu Bu Netip Tentang G Terus Tidak Jauh Kan Mas Wah Kan Tadi Ngomong Tidak Jauh Kalau Pak Motor Tidak Jauh Jalan Tapi Sini Rumah Rumah Pada Kayu Kayu Mas Ya Adem Ya Kalau Pengi Apa Adem Ini Mas Pengi Enggak Alam Gak Gak Dingin Ya Ketutup Lereng Itu Ya Ini Apa Waduh Sini Loh Beda Gak правильно Sini Suruh Murah Murah Tidak Loh pasti itu ini ada yang buat barangnya kudus diri yang paling terlalu yang paling terlalu itu barusan motor membawa kayu dari atas Hai nah jaringan enggak bawang mas tebus disonti desa opos ini ngomong-ngomong muntah bukan muncar iyo nongko lenteng iya bodoh jambu Oh iya paham-paham ke dongko cuman jalan kaki ya ini kopi-kopi apa ini Kopi Cinta ini apa Anu kopologo berarti kopologo itu tumbuhin yang alas-alas ini masih kita tunduri atau tumpu Dewa manggoneh asli maduro oleh bojo karena murah bonggok bisa aja dengan jodoh kok sampai asli ini sampai asli astaga seharusnya cepat sampai aku pergi jangan takut gak takut masalah dimana munggak itu 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 pt bandarjo ada pt-pd-pd-pd bandarjo di sana ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd itu ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd ini baru ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd wah gak ada uang mas tapi ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd ada pt-pd ya ampun jauh mas makan ya mas ada pt-pd ada pt-pd apa itu ada pt-pd ada pt-pd dia ngevlog ini jadi ada pt-pd ada pt-pd oh dulu ada pt-pd ada pt-pd udah bangga Mas pohon hang on Oh sini kalau motorku ya ha ha sejauh wah ini sepak nggak apa-apa itu hitunglah raga mas maksudnya air panas itu alami ya kalau dimasak mas air panas itu gede Oh terus gua iya itu air panasnya dibuang ya ya maksud saya dibuang ya berarti banyu panasnya setelah di kampung di sana ngalir ke mana nih Mas wah sampai ngomong cepak iyalah ikus kemawang kebukit itu berarti dikini bisa kewisata ya Mas ya bikin nggak jauh maning Mas ini nggak sih ngerti tuh dikasih pelang Mas tapi sekarang orang besokan kok usin pelangis ini lewat tapi itu banyu panas asli bisa rendam enggak di mana enggak direndam iyo hati-hati kapologo semua Mas ya kapologo semua tinggal melodok tinggalnya apa nyabuti terus berapa lama lo dan jururus ke awal ini ngerempet-ngerempet Oh ini dipindah gini dua tahun nggak ada buah itu dua tahun Mas suwi sehingga mungkah-mungkah lu mas ya nyarik ambil junggi suket ya ungu hai 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 jelas kodeng lah Nah kok betul-betul ini kok tembus Bandungan oke oke kapok ya gimana ini 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 terus belah mananya wah Sopo seharap wisata kayak gini jalur kayak gini harus rapih masuk di sini-sini wisata kok kayaknya nih wisata ini ini hai 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 masih Hai masnya kalau bisa kejutan online itu berantasan belum maha sempurrentah saya urusannya itu alat dewe ini kali ini ada banyak nih termasuk jauh mas mulai ada mas ini curu ke ini oh berarti gede ini musim hujan itu gede ini sumber apa itu kekuangan mas kekuangan di maksudnya kekuangan uang 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 ada uang apa mas? uang manci curug merek berada di desa sukuaharjo cido harjo dusun dawe candi roto teman teman ya curug dawe curug dawe ini yang Nah, ini kesumber, bukan, Mas? Bukan. Ini berada di desa Sidoharjo, teman-teman, ya. Kecampotan Cendiroto. Dusunnya dawe sama ngapus. Ada dawe, terakhir, ngapus. Berarti ini milu gubawang, ini? Ini milu gubawang? Ayo, balik, nggak belom-balem. Enggak. Mana? Sehingga, sehingga terlalu mudah. Itu dulu rawon, Mas, yang ketiga, dong. Ayo, asad, ya? Biasanya, ini rendeng malah jeruk. Berarti ini hujan, banyu, sampai belutang mereniki-mereniki. Berarti itu duduk sumber tokoh gunungnya, ya? Tidak, duduk. Ini sumber air, bau pelera, nggak ada. Loh, kok onok ini, Mas? Onok. Sebelah mana? Ngapus. Oh, ngapus di atas? Nah, dari sini, sebelah diri, dong. Ini sumber, itu. Nah, itu sumber asli. Kan ini sudah diwisata, tuh. Iya, tau? Bau pelerang. Iya, kan ini sudah diwisata, nih. Bau pelerang. Sumber asli, nih. Yang tahu ini uang, itu kan. Daerah Banjar, Wonosobo. Itu kan sumber, kayak air hangat, loh. Batang. Muridmu, apa? Bukit Sipandu. Tidak, orang dimakan airnya. Ya, orang lah. Di sini, bau pelerang itu diminum, Mas. Kalau dimakan. Ya, benar. Tapi kan bau pelerang, nanti lebih nggak diminum. Astaga, ini sini menyenyat, ya? Tidak, manjat terus. Ini podo ayolahraga, ya, Mas. Sampai nggak situ mancing, ini? Tidak, sih. Bisa oleh rokok, ya? Hahaha. Aduh. Mambu obat, teman. Mambu kapologo, ya. Astaga. Ngomongnya cepat, cepat. Emang gunung ini, ngomong cepat, kurang hilu. Ini bau pelerang, nanti dicompok buat. Bisa tau, Mas. Bisa. Kayak rendam itu? Kayak ngilang, gatel-gatel. Ngerendam. Bukit ini. Bukit ini. Bukit ini. Bukit ini. Bukit ini gunung gelap, ya. Bukit ini. Apa, Mas? Ini gunung gelap, ya? Ini. Kita, nih. Tawah. Hah? Aku kan cucu. Anak cucu, loh. Tawun, ya, Mas. Apa? 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 Apa itu? Tawun, aku dikejar. Awam. Wah. Murah. Lumayan, ini, untuk tauun bareng. Untuk madu ini, mas? Untuk madu ini. Aku r상이un, mereka, ini. Aku akan nunggu. Oh, saya sampai ini? Oh, apa. Sampai enak saya belas, ya. Belas. berarti saya dulu bawang ya bawangnya gunung gemawang disini kalau curug nih gemawang deh juruk merah iya ga ini gunungnya rusak waduh nanjak mas jalan datar bali ini belum berapa mas jalan ini mas kalau mau ke ngawah air hangat lebih oh parah lagi nih cahe oh kayu Oh apa jati apa enggak suruh apa orang singkwan Sunda yang gede-gede lagi 4 nanjak terus Siki serah cek Mas selamat menikmati selamat menikmati semuanya teman-temannya tadi tancaannya kita gak ngambil gambar cena-cenut perbatasan tipis sekali dengan Gemawang Gemawang apa muncar? kecamatannya Gemawang ya perbatasan lagi berarti gak ada kendaraan roda 2 gak bisa lewat ini ya biasa gak bisa ya tembus serampung aku gak keracang tapi kontennya bisa oke sumpah juga kebayang ini telung kilo ya pebayang teka kali kono? pebayang seorang gak ngeluh silahat ya kan mau sampai menit tuh di juruk berapa menit? 2 menit ah langsung bali peci hujan mas ayo ini ayo ini ayo ini ayo ini alhamdulillah alhamdulillah dia udah makan pulang ke rumah menunggu juga eh siapa mas? apa sering ya mas? poking ha? poking poking? aduh monggo mas iya iya hati-hati ya oke sudah teman-teman kita lanjutkan pulang dulu ya takutnya kehujanan ya mbak nunggo tuh ini kurang lebih 60-70 kata kalau agak aduh kalau ngapus kurang lebih 30 aja 30 30 kata kurang lebih kalau ngapus dusun ngapus yang masih ikut si doharjo ini dusun yang yang terakhir ikut desa si doharjo ini camatan segi roto teman-teman ini berada di lereng bukit dawe atau bukit gunung gelap gak tau dinamaran gelap kenapa gak tau ya mungkin dulu gak ada listrik atau apa kebatasan tipis banget dengan tadi di Curug Merak itu udah perbatasan ya dengan kecamatan Gemawang kapatah di Curug itu udah di sini ya bukan sumbernya bukan deh mas masih asli teman-teman ya masih alami banget ini jarak lucun antara ngapus dengan jauh-jauh banget ya kalau Wono Topo termasuk jauh teman-teman dari sini ya terus jalurnya masih Makadam kalau katanya sudah termasuk listrik ya kalau dulu belum ada listrik kalau Topo itu nanti kembusan dengan pabrik apa kopi zaman Belanda dulu ya itu bener-bener katanya desa dusun terus terisolir lah di sini banyak sengon-sengon teman-teman ya kopi-kopi dan kapu logo ini dirijau ini kapu logo ya tenangan-tenangan kapu logo ada sengon laut sengon jawa ini nga pos ini nga pos di sini nga pos ini jalan kaki kejauh apa jauh Wih, kedusnya ngapus, lumayan, nampak kau curug peraknya tuh, waduh, mongko, mongko, aduh, lumayan teman-teman ya. Ini tadi, karena berangkatnya, tadi kita kan gak aku nyalakan ya. Tadi waktu berangkatnya, kita gak nyalakan teman-teman ya. Tadi waktu berangkatnya, kita gak nyalakan teman-teman ya. Sama ya, di Temanggung juga banyak ya desa-desa tua, begitu juga di beberapa tempat. Seperti di Batam, Banjarnegara, itu belum teman-teman ya. Soal aku, trauma kalau di Banjarnegara itu kalau hujan, ampun. Kalau kehujanan dari sana, ampun. Kalau naik mobil, kurang keren. Kurang asik pemandangannya kalau naik mobil. Anglenya, gak bebas gitu kalau ada mobil. Terus, apalagi kabut, kena kaca. Ada kaca filmnya kan. Kalau kena kendaraan, yang penting jangan hujan ya, aduh. Nanti kalau hujan dari Banjarnegara, belum lewat Monosobonya, aduh. Banyak ya. Di sana itu Banjarnegara berbatasan dengan Batang, Pekalongan. Banyak lereng-lerengnya. Asik kalau misalnya dia ambil gambarnya. Ini teman-teman ya. Tandasah Jalan Desa Sidoharjo. Masih ikut Desa Sidoharjo ke Capancang Candiroto. Di sini ada dua dusun. Dusun Ngapus dan Dawe. Tidak tahu ya, kayak Alas atau Desa ya. Tadi kan kita mulai dari sini ya. Di sini aja, turun-turunnya agak ekstrim ya. Coranya udah mulai agak letak-letak teman-temannya. Harap hati-hati. Terima kasih. 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 Tengah siapa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. nah kita tanyakan penduduknya kalau kita kan jadikan dari Pak Bugeng jalannya susah kalau gak salah memang makadam dan super makadam masih banyak suara-suara disini kalau kita pagi-pagi lagi itu ke sini teman-teman desa Loning juga kalau gak salah terpandu teman-teman di bawah lereng juga teman-teman kalau gak salah dusun Loning nah aku desa setelah Sidoharjo ini apa aku lupa setelah Gunung Payung, Sidoharjo atau apa ini tadi kita ambil gambarnya ini Loning ya ini Loning kesini Loning jadi Loning di belakang sana teman-teman ya Loning aku masih ikut desa Sidoharjo ini kopi-kopi teman-teman aku bilang apa Temanggung itu selain kota Tembako terbanyak juga terkenal kota sebutan dengan nama kota kopi ya entah nanti dari sini akan menjadi kota kopi atau kota kapu logo ya karena tadi bincang-bincang dengan prapetani itu kalau kopi sangat sulit sekali justru lebih mudah kapu logonya dan gak apa-apa dia kalau menandang kopi komoditi yang penting kan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan petaninya ya kalau ini desa apa gak tau ya kita lihat di kota apa ini ini teman-teman ya kalau dari atas kelihatannya keren banget ya nah sana teman-teman ya tadi Dawe sebelah sana Lapu sebelah sana ini kan areng-areng Dawe ya Bukit Dawe 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 ini jalurnya teman-teman ya karena tadi kita ngambil dari gunung kalau di tanjung sebelah sana teman-teman ya Nah kalau di belakang selanjutnya kalau nggak salah gunung beser apa tuh kalau nggak nanti Aduh desanya apa itu pengelon apa loso padahal itu punya banjaran harusnya SD negeri sidoharjo ada loni enggak jedok ada dawe ada ngapus sidoharjo kalau misalnya ke hujanan tadi di dawil teman-temannya kejauhannya jauh ya kau cari roto enggak masalah ya kalau disini roto nanti mampir tempat saudara kalau di sana ada yang mana kita dulu jalurnya kopi-kopi ini di Tanjung kalau teman-teman ya sana ya lihat apa ini masih ikut desa SD arjo sempat sebutin ini ya ya apanya ya tusunya kalau saya si Tanjung sana ya di sana tuh kalau salah laren-laren gunung apa ya pokoknya tembus desa plosok masih kecabatan jadi roto kalau nggak salah ini sadu teman-temannya jalurnya sadu bawah sabakahnya sebenarnya Curuglawi tadi itu kalau Om Paman yang dibenarin tuh kan menjadi destinasi wisata ya cuman kok di musim hujan katanya yang peta di pas buding ya itu di musim hujan Mas kalau airnya agak kencang cuman kalau saat ini itu berbentuk Merak pasti di desa sini itu di Candiroto ada Curug Merak itu teman-teman ya sedangkan di Gemawang itu nanti ada Curug Lawe yaitu tinggal perawatannya dari desa tersebut teman-temannya nah kita hanya menyampaikannya bahwa teman-teman ada beberapa Curug ya Curug Surodipo Ponco Tunggal yang berada di kecepatan Bonobo yo banyak temen-temen ya Aduh aku jalan monggo-monggo Pak jalan kosongan aja ngap-ngapan ya petani-petani sini warga-warga sini belum dibuatin kenapa pedang-pedang suket rumput kadang kayu disini kalau sandres sebenarnya pagi bagus temen-temennya sandres pagi nanti ketika kita melewati nanti gunung payung ya bu yang disana itu ada lapangan gitu itu sangat bagus pagi itu karena kita pernah masuk cuman enggak masuk ke dawe-nya jalan-jalan lalu ada gamblah karena kita masuk temen-temennya sebus mana usang belakang ngantus mbak ini ST apa ST gunung payung berapa 41 gelasnya asli matang-matang ini gak kelihatan ya mbak ST gunung original ST gunung lemon gunung lemon itu gunung ketuk oh gunung lemon terus yang paling yang paling recommended apa mbak sini ah ah ori ori yang yang campur macap lemon mbak taruh lemon lemon deh lemon satu lah aku orangnya satu kok berapa mbak kalau curug apa namanya itu mbak curug apa curug guang sebelah mana kalau ini kerajaan iya ini kerajaan di payung udah buntu bayak di atas sana itu udah bukit-bukit coba ya udah larang-lareng mbak tembus kemana mbak tembus kemana kalau kesana oh ini ada gerejanya juga mbak ya ini gereja mbak ya oh gereja katolik ya berdampingan balis ini kerukunannya bagus mbak ya di sebelah sana lihara bihara yang sebelah sana gereja kristian berarti di liharasi ini ini berbagai macam agama mbak ya ada ya ada buddha ada apa aja mbak ada buddha kristian katolik terus islam terus kalau banyak sendiri islam sudah sudah gak apa langsung diminum langsung ditusuk aja mbak aku udah habis dari dawe ke curug itu apa curug merak jelang kaki katanya sih deket-deket-deket ya ampun jauhnya mati ampun ribet ini mbak ya oke dah eh ini kemarinnya ambil aja mbak mbak plastiknya ada plastiknya aduh seger temen-temen tuh nanti kalau bisa mampir ke warung kalau misalnya dari sana temen-temen ya itu dari mbak mbak ada wihara ada gereja katolik ada masjid jadi disini kerukunan ini mendung soalnya paku buru-buru soalnya pulang deket sini kok atau suun mbak ya 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 selamat menikmati